Intro Absennya Chris Dayanti di acara siraman sang putri Aurel menjadi tanda tanya. Menjawab rasa penasaran tersebut, calon istri Ata mengungkap alasannya. Usai siraman Aurel Hermansyah memberikan sedikit keterangan perihal Chris Dayanti. Sang diva disebut berhalangan hadir karena ada acara lain. Mimin gak bisa hadir karena ada acara, kata Aurel di acara siraman yang tayang di RCTI. Meski tidak datang di salah satu rangkaian acara anak pertamanya, doa Chris Dayanti menyertai Aurel Hermansyah. Tapi sudah didoakan, ucap penyanyi 22 tahun tersebut. Absennya Chris Dayanti juga menjadi pertanyaan awak media yang datang ke lokasi siraman Aurel Hermansyah. Bertemu Yuni Sara, kakak sang diva ini enggan menjawab pertanyaan tersebut. Nah kalian nanya yang porsi saya aja ya, kata Yuni Sara di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Meski Chris Dayanti tidak hadir tak mengurangi keharuan di acara siraman kemarin. Terutama saat Aurel Hermansyah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah. Dalam pintanya, Aurel Hermansyah juga mengikut sang ibu, Chris Dayanti bersamaan dengan panggilan Pipi dan Bunda Ashanti. Loli mohon izin dan doa restu kepada Pipi dan Bunda bahwa akan menikah dengan calon suami, Muhammad Atamimi Halilintar bin Halilintar Anofyal Hamid, ucap Aurel Hermansyah. Semoga Pipi, Bunda dan Mimi berkenan memberikan restu, katanya lagi. Rasa haru makin bertambah saat Anang Hermansyah memberikan doa dan pesan untuk putrinya. Ia juga menyebut mantan istrinya, Chris Dayanti di momen tersebut. Loli yang Pipi, Bunda dan Mimi yang kami sayangi sudah kewajiban kami mengantarkanmu menuju jenjang pernikahan. Dengan hati tulus ikhlas, kami memaafkan segala kesalahan kamu, kata Anang Hermansyah. Sampai jumpa di video selanjutnya.